Iya, pemirsa, kalau kita omongin apa aja sih yang biasanya itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika lagi puasa, Makan di waktu siang? Itu bukan kesalahan, itu jelas sarangan, bukan kesalahan lagi, itu Kalau anak-anak iyalah, separuh hari ya Iya, betul, ada yang bilang, kita gak boleh kumur-kumur, itu makruh Oh iya, ada juga yang bilang, katanya kalau sikat gigi pakai odol, itu ada bilang gak boleh Tapi ada juga yang bilang boleh, saya masih ingat, aku ada sihat bilang boleh Masa niatnya itu memang untuk kebersihan kulut gitu ya Nah, coba kita akan lihat sedetail-detailnya seperti apa sih sebetulnya kesalahan-kesalahan yang tanpa sengaja kita perbuat di bulan Ramadan Ini dia Kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan Pemirsa beriman, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengingatkan kaum muslimin untuk ibadah Di dalam bulan tersebut, banyak digelar berbagai macam ibadah Mulai dari puasa sebagai aktivitas utamanya Qiyamul lail, tilawah al-Quran, sodakoh, zikir, berdoa, dan istighfar Untuk mendapatkan kemenangan besar di bulan Ramadan Maka hendaklah setiap muslim mebekali diri dengan pengetahuan tentang amal di bulan ini Serta harus mempelajari tentang syarat, rukun, dan pembatal puasa Dan juga perlu mempelajari hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan Realitas selalu saja berbeda dengan yang seharusnya Banyak orang yang menjalani puasa tanpa pengetahuan yang memadai Akibatnya, mereka melakukan berbagai kekeliruan di dalamnya Kali ini tim berita islami akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan Berikut penjelasannya Menjadikan tanda imsak sebagai batasan waktu sahur Sering terdengar saat Ramadan bunyi-bunyian yang dijadikan sebagai tanda imsak Imsak sendiri berarti menahan, yaitu menahan diri dari makan, minum, jimak, dan berbagai pembatal puasa lainnya Seperti suara sirena, ayam berkokok, serta beduk yang terdengar sekitar seperempat jam sebelum azan Tentunya hal ini merupakan kesalahan yang sangat besar dan bid'ah sesat lagi bertolak belakang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Allah SWT bersabda yang artinya Dan makan dan minumlah kalian hingga tampak bagi kalian benang putih terhadap benang hitam yaitu fajar Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 Menyambung sabdanya dalam hadis Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW juga menyatakan yang artinya Sesungguhnya bila al-azan pada malam hari maka makan dan minumlah kalian sampai mendengar suruan azan Ibnu Umi Maktum Dalam ayat dan hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa Akhir waktu sahur adalah azan kedua Yaitu azan sholat subuh Seharusnya inilah pegangan kaum muslimin yaitu menjadikan azan subuh sebagai batas waktu terakhir makan sahur Dan meninggalkan penggunaan tanda imsa Yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Melafazkan niat puasa saat makan sahur Hal ini juga merupakan perkara yang salah Karena waktu niat tidak dihususkan pada makan sahur saja Tetapi bermula dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar Meninggalkan hal berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu Hal ini juga merupakan kesalahan yang banyak terjadi pada kaum muslimin Mereka menganggap bahwa hal berkumur-kumur dan menghirup air merupakan pembatal puasa Padahal hal-hal tersebut merupakan perkara yang disunahkan dalam berwudu Menyambut bulan Ramadan dengan permainan dan bersenang-senang Pemirsa beriman pada umumnya di masyarakat kita menjelang datangnya bulan Ramadan Banyak sekali tradisi-tradisi yang terjadi Di antaranya mandi di tempat-tempat pemandian umum Membakar petasan dan masih banyak lagi Ini merupakan sebuah kekeliruan Mestinya menjelang bulan Ramadan Umat Islam melakukan banyak amal ibadah Dengan memperbanyak zikir Dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Ada juga sebagian umat Islam yang mau menjalankan puasa tetapi tidak mau mengerjakan sholat Pemirsa beriman meninggalkan sholat lima waktu dalam bulan puasa merupakan sebuah kekeliruan Sebab Islam adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah SWT secara mutlak Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tidak adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu Melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat Quran Surah Al-Baqarah ayat 85 Perlu diketahui bahwa sholat merupakan tiang agama Dan sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat berarti ia sudah merobohkan agama Jika agama telah roboh, maka puasanya menjadi sia-sia dan tidak ada pahalanya Ada juga sebagian umat Islam yang rajin melakukan ibadah termasuk juga sholat Tetapi hanya di bulan Ramadan saja Pemirsa beriman, mungkin banyak dari kita yang selama bulan Ramadan banyak melakukan aktivitas keagamaan Seperti pengajian, aktif ke masjid, sholat berjamaah dan banyak bersedekah Akan tetapi, saat bulan Ramadan telah berakhir, kehidupannya berubah 180 derajat Mengenai hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal Quran Surah Al-Hijjar ayat 99 Menyambung firman Allah subhanahu wa ta'ala Baginda Rasul juga bersabda dari Sufyan bin Abdullah At-Sakawi Ia berkata yang artinya Aku bertanya Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu di dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau Beliau bersabda Katakanlah, aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah Hadis Dewat Muslim Dari kedua sabda tersebut dijelaskan bahwa Sebagai umat Muslim, kita harus selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di semua bulan yang ada Jadi pemirsa, berikut tadi penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan saat menjalankan ibadah puasa Semoga dengan tayangan ini membuat kita sebagai umat Muslim menjadi lebih tahu Akan hal-hal yang dapat mengurangi pahla puasa Alhamdulillah, ada pengetahuan baru lagi hari ini Jadi ternyata yang namanya imsak itu tidak ada dan hanya ada di Indonesia Tapi sebetulnya mengambil hikmahnya, positifnya Supaya mereka bisa bersiap-siap Tidak nanti pas waktu beduk gitu masih munyak Tapi kadang-kadang itu jadi ngelesnya saya Kalau bangun sore telat, ha? Udah lewat imsak, gak apa-apa belum ada yang subuh, terus saya masih minum Kadang-kadang begitu Jadi untuk kita bisa lebih tertip lagi Misalnya mau subuh berarti kan udah bisa hudu, udah siap-siap mandi segala macam Bisa mandi junub gitu kan Soal kumur-kumur juga kan Allah Kumur-kumur juga ya Ternyata gak apa-apa ya Ternyata gak apa-apa Karena di dalam hudu juga kan kita bukan berarti tidak diperbolehkan berkumur-kumur kan Betul Dan Alhamdulillah jadi udah jelas sekarang semuanya ya Dan setelah ini kita akan bahas yang lebih menyeramkan kali ya Benarkah malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali sehari? Sehari 70 kali ya Oke kita bahas setelah ini ya Jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Ramadhan